Maka oleh sebab itu wanita itu jangan terlalu dikasih beban berat Apalagi jadi gubernur itu berat loh Oke, terima kasih Pak Dim yang saya hormati Menurut data dari kementerian perempuan dan anak Sekarang ini sangat luar biasa kekerasan terhadap perempuan Dan sekaligus juga pelecehan seksual kepada anak Maka ini adalah hal yang sangat memprihatinkan Maka untuk itu pertanyaan salah saya adalah bagaimana cara mengatasi masalah ini Dan bagaimana kepada seorang pelakunya agar dia mendapatkan efek jera Terima kasih, mohon bapak Baik, harap tenang Baik, kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor 2 Bapak Ahmad Dimpiati untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor 1 Bapak Ade Sumardi Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari Anda berbicara Wanita itu adalah lebih harus mendapatkan perhatian Karena memang wanita itu spesial Maka oleh sebab itu kita harus melindungi wanita Ya Rasulullah juga mengatakan bahwa wanita itu yang memuliakan wanita Dia akan mendapatkan kemuliaan Maka oleh sebab itu wanita itu jangan terlalu dikasih beban berat Apalagi jadi gubernur itu berat loh Luar biasa Maka oleh sebab itu laki-laki lah harus membantu Memaksimalkan bagaimana banten ini maju Nah terkait permasalahan para wanita Yang menjadi korban Yang menjadi kena masalah Dalam keluarganya Dan juga permasalahan-permasalahan lain Wajib Pemenegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal Harus memberikan hukuman yang berat Buktikan di pengadilan Equality before the law Maka oleh sebab itu apabila terbukti hukum Wajib yang bersangkutan diberatkan hukumannya Diberikan sanksi yang berat Maka oleh sebab itu Kata nabi ini Kalau yang gak muliakan wanita Wanita disuruh untuk bekerja terlalu berat Keras menjadi seorang pemimpin Maka kasihan wanita tersebut Muliakan wanita itu dengan yang enak-enak Muliakan wanita itu dengan kemudahan Maka wanita harus diberikan pendidikan yang tinggi Pendidikan yang bagus Kedepan tantangan Banten makin berat Maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian Saya berharap Banten akan lebih baik dan lebih maju lagi Kuncinya tadi Rasulullah juga mau meninggalkan Bahwa ibu-ibu dulu yang harus dimuliakan Maka perempuan itu adalah Akan menjadi ibu dan menjadi madrasah Bagi anak-anak Nah oleh sebab itu saudara-saudara sekalian Yang saya banggakan Hukum harus ditegakkan Hukum harus berkeadilan Kenapa demikian? Dengan hukum Sebagai panglima pasal 1 ayat 3 Konstitusi kita Bahwa negara ini adalah negara hukum Rule of law Restart Prinsip-prinsipnya adalah Supreme of law Maka oleh sebab itu Saudara-saudara sekalian Kuncinya kita harus taat hukum Dan kalau ada keluarga kita bermasalah hukum Kita pun bertanggung jawab Terima kasih Baik kami mohon sekali lagi kepada para pendukung Untuk tetap tenang Dan kami persilahkan kepada Calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Ade Sumardi Untuk merespon jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2 Waktunya 1 menit 30 detik Dimulai dari Anda mulai berbicara Oke terima kasih Perempuan dan anak itu adalah merupakan Yang harus kita lindungi Karena itu ada merupakan generasi yang akan datang Asalnya kan dari perempuan Betul tidak? Maka dengan demikian Jangan sampai ada lagi kekerasan terhadap anak Apalagi pelecehan seksual kepada anak Apalagi Persoalan-persoalan KDRT di rumah tangga Bagaimana caranya untuk mata silup? Makanya kita adakan bimbingan konseling Biar semua paham Anak mulai kecil diajarkan Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Jangan sampai ketika Misalkan ada tamu yang tidak dikenal Atau orang yang tidak dikenal Maka kita ajarkan Nah jangan seperti ini Jangan seperti ini Ini gak boleh Sehingga nanti mereka akan paham Kita pun juga orang tua harus melakukan seperti itu Itu namanya edukasi kepada anak Dan juga yang terpenting adalah bagaimana Pemerintah pun juga terlibat di dalamnya Bagaimana memberikan edukasi Sehingga semua keterlibatan itu Insya Allah tidak ada lagi Kekerasan terhadap anak Kekerasan terhadap perempuan Apalagi pelecehan seksual Yang ada di Provinsi Banten Terima kasih Baik, masih ada waktu Ingin ditambahkan? Cukup Baik, terima kasih Selanjutnya kami persilahkan Kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Ahmad Dimiyati Untuk memberikan tanggapan Dari respon calon wakil gubernur nomor urut 1 Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik Dimulai dari Anda berbicara Insya Allah Bila Allah mengabulkan Andra Soni Dimiyati menjadi gubernur Banten Kita akan memberikan afirmasi Kita akan memberikan prioritas Kita akan lebih memperhatikan kaum wanita dan anak Oleh sebab itu Anak-anak ini penting Sebagai pewaris kita Penerus kita Maka oleh sebab itu Andra Soni Dimiyati Punya secerca harapan Untuk anak-anak kita Dan terutama kaum wanita Untuk terus Agar Memancarkan sinar Untuk Banten ke depan Insya Allah Pendidikan pun Kami akan gratiskan Dan wajib Kaum wanita Harus sekolah Wajib Anak-anak kita Harus bersekolah Maka oleh sebab itu Bila kami Dikabulkan Maka Kami akan membuat peraturan Juga diantaranya Mendorong Aparat penegak hukum Memberikan hukuman yang Seberat-beratnya Bagi yang melakukan Kekerasan Terhadap anak Dan perempuan Itu diantaranya Ikrar kami Dan kami akan Membantu Mendorong Aparatur birokrasi Pemerintah Juga membantu Sebagai ayah angkat Dari anak-anak Yang tidak mampu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waktunya habis Bapak Terima kasih Kita berikan aplaus Sekali lagi Yang paling meriah Untuk kedua pasangan Calon gubernur Dan calon wakil gubernur Terima kasih Selamat menikmati